Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mas Aik, selaku Jepir PKS, salam kenal dari saya, Mas Umar Salim, sebagai pembina PKS muda. Nah, Mbak Aswin selaku salah satu narasumber yang sangat begitu konsen dengan isu-isu penegakan hak asasi manusia di Indonesia lewat JLBI dan juga menjadi partner yang tidak pernah putus dengan gerakan-gerakan masyarakat sipil di Indonesia, terutama juga untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi. Makanya hari ini sudah ada tuduhan baru, ICW kontras LBH, JLBI itu konek ke Anies Baswedan. Kita juga bingung ini tuduhannya kok tiba-tiba muncul. Padahal saya sendiri selaku koordinator ICW, belum pernah tuh sepanjang hidup ketemu sama Mas Anies. Kok tiba-tiba muncul ada tuduhan seperti itu. Saya, ICW, menduga ya ini karena ya secara langsung merupakan bagian dari reaksi atas upaya-upaya advokasi yang kita lakukan bersama untuk memastikan penegakan hukum terhadap perkara, kekerasan yang dialami Mas Anies Baswedan itu bisa tuntas. Nah, karena Mbak Aswin sudah menceritakan begitu detail mengenai konteks hukum pidananya dan kejandalan-kejandalan yang terkait dengan proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, saya kira saya tidak perlu mengulang lagi aspek itu. Tetapi saya justru ingin melihat dari konteks yang lebih besar terkait dengan politik pemberantasan korupsi di Indonesia dan juga konteks reformasi sektor hukum yang kita bisa melihat sampai hari ini kedodoran untuk tidak mengatakan stagnan. Nah, saya akan memulai dari yang pertama, konteks pemberantasan korupsi. Sebenarnya kalau kita melihat kasus Mas Novel Baswedan, saya sepakat dengan teman-teman langsung yang pertama dan yang kedua tadi, bahwa ini bukanlah kasus yang menyerang individu. Ini bukan kasus yang sama dengan kekerasan-kekerasan lain akibat atau karena motif-motif individu. Misalnya tadi, karena perselingkuhan, karena utangnya tidak dibayar, dan lain-lain. Tapi sebenarnya jauh lebih besar dari itu bahwa penyerangan terhadap Novel Baswedan adalah penyerangan terhadap institusi negara dan penyerangan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sedang aktif-aktifnya diupayakan oleh KPK sebagai salah satu institusi yang memiliki tingkat kepercayaan yang besar dari masyarakat di Indonesia. Dan penyerangan terhadap Novel Baswedan melengkapi sebenarnya penyerangan-penyerangan secara fisik maupun psikis para staff di KPK yang juga sempat muncul tapi tidak terlalu berekspos juga terhadap para pimpinan KPK sebenarnya yang selama ini juga menjadi simbol dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih serius. Di luar konteks kasus Mas Novel, kekerasan terhadap human rights defenders di Indonesia juga adalah sesuatu yang seringkali muncul. Tidak hanya di level nasional, tapi juga di level daerah. bukan hanya menyerang institusi atau perangkat negara yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, tapi juga menyerang elemen masyarakat sipil termasuk kelompok jurnalis. Kita ingat beberapa tahun lalu ada seorang wartawan lokal di Bali, tepatnya di Kabupaten Badung, karena begitu getol memberitakan mengenai indikasi korupsi dinas pendidikan di Kabupaten Badung, beberapa waktu kemudian mayatnya ditemukan di laut, ditenggelamkan dengan batu, dan kemudian setelah diselidiki dengan berbagai macam proses pressure, tekanan dari kelompok wartawan, termasuk adiansi jurnalis independen atau Aji, akhirnya terungkap bahwa pelakunya adalah adik Bupati Badung saat itu, yang memang merasa bahwa jurnalis ini adalah gangguan. Gangguan dari apa? Gangguan terhadap apa? Gangguan terhadap kenyamanan dari praktek-praktek koruptif yang mereka sebenarnya sudah lakukan selama ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari konteks itu, maka yang perlu kita cermati bahwa kasus novel Baswedan tidak bisa dianggap kasus individu yang ini akan menyesatkan jika masyarakat, politisi, bahkan pengambil kebijakan tertinggi di Indonesia, melihat bahwa ini adalah bukan persoalan yang serius. Akan tetapi memang kalau kita kemudian rujuk kembali ke sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, tadi Mas Aiz sudah menyinggung soal reformasi sampai ke sini. Tapi sebenarnya kalau kita juga tinjau sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia sejak order lama, order baru sampai hari ini, ada peristiwa-peristiwa, ada situasi-situasi yang sepertinya terulang terus-menerus. Taruhlah misalnya ketika Ahana Sution mundur dari ketua tim operasi Budi. Itu karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Ahana Sution terbentur justru oleh Soekarno yang memilih untuk melindungi kawan-kawannya yang sedang dikejar-kejar oleh Ahana Sution karena indikasi korupsi di perusahaan negara. Kemudian kalau kita masuk ke order baru, tim pemberantasan korupsi order baru bukan tidak ada, dibentuk, ada TPK, ada banyak operasi-operasi lain, dan bahkan Suharto pernah menyatakan dalam satu pidatonya bahwa pemberantasan korupsi akan saya pimpin sendiri. Tapi pada kenyataannya kemudian justru dia terguling, salah satunya karena problem korupsi yang begitu akut di era order baru. Setelah itu kita masuk ke era reformasi, ada TGPT-PK yang umurnya hanya 9 bulan, karena kemudian dibubarkan oleh mahkamah karena tim ini sedang mengusut indikasi suap yang melibatkan Hakim Agung. Nah saya kira ini juga sesuatu yang kira-kira identik dengan apa yang sekarang kita hadapi dalam konteks kasus Mas Novel. lahir KPK-PN yang ketika juga sedang menangani indikasi aset yang tidak dipertanggungjawabkan atau dilaporkan oleh Jaksa Agung waktu itu, tiba-tiba KPK-PN dilebur menjadi KPK. Nah sekarang KPK setelah 17 tahun lebih menunjukkan efektivitasnya dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai catatan tentunya, kita juga akhirnya bisa melihat bahwa ada titik nadir dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang sayangnya itu terjadi pada era di mana orang baik itu dianggap memimpin Indonesia. Revisi undang-undang KPK, kemudian seleksi pimpinan KPK yang terakhir, itu sebenarnya menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana komitmen pemberantasan korupsi itu sebenarnya ada di titik yang paling rendah dalam sejarah era reformasi. Oleh karena itu, apabila kemudian kinerja KPK hari ini kita melihatnya seperti sesuai dengan survei-survei terakhir, bahkan kemarin Indobarometer sudah mengeluarkan survei juga, ya kepercayaan publik terhadap KPK itu sekarang sangat anjlok gitu ya, turun peringkatnya dari nomor satu sejak 2016 sampai 2018 tiba-tiba anjlok, menjadi hanya nomor lima di bawah kepolisian yang juga sedang dikritik oleh banyak pihak karena penanganan kasus novel yang nggak proper ini. Tidakarik